selamat menikmati karena di setiap rumah ini mereka akan menampakan menampakan bahwa mereka itu ada konon katanya cerita dari tetangga sebelah-sebelah tamping rumah katanya setiap rumah yang ada di satu deret ini itu akan melihat mereka selalu ada walaupun apapun kegiatan mereka kegiatan manusia itu sendiri ataupun mereka pasti mereka akan tahu kehidupan di dunia ini memang kita berdampingan karena kita tidak hidup sendiri pasti ada mereka juga dan makhluk-makhluk yang lainnya makhluk hidup yang diceritakan Allah pasti kita akan mengenal mereka semua aku akan berita perekaman dengan pintu itu pintu yang sebagai kenangan masa kecil aku sampai sekarang tak akan terlupakan karena mereka selalu menampakan diri mereka dengan cara mempermainkan pintu itu pintu itu selalu terbuka tutup bila tidak terkunci seandai kata pintu itu terkunci mereka akan memainkan pintu-pintu yang lain yang ada di rumah ini mereka selalu menampakkan diri mereka dengan cara seperti itu dengan tidak bentuk wujud mereka tapi kekuatan mereka yang diperlihatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar rumah ini karena cerita jaman dulu rumah ini katanya itu bekas makam dan dipindahkan menjadi area bebas dan dibangun menjadi rumah ini lokasinya berada di bawah gunung tidar nih pintu ini ini pengalaman aku tentang mistis ataupun horror di rumah aku sendiri memang cerita setiap satu darat rumah ini berbeda-beda dan wujud mereka juga berbeda-beda ada yang sedang sholat ditungguin oleh mereka ataupun yang sedang tidur ataupun sedang main ataupun apapun yang manusia lakukan mereka menemani karena aku sering di luar rumah jarang di rumah juga mereka juga jarang menampakkan diri mereka sekarang dulu waktu kecil sering mereka berinteraksi dengan cara mereka aku pun gak tahu gak paham itu apa ternyata semakin kesini aku tahu bahwa mereka itu ada nanti aku akan lanjutkan cerita ini ke video berikutnya jangan lupa jangan lupa like subscribe komen and share ke sosial media yang kalian punya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh